Dan partai kedua ini dimainkan oleh Johannes Jukertoth menghadapi nonim yang tidak disebutkan namanya berlangsung di Jerman 1877. Dimana putih memulangkan dengan peon ke-4, E5, kuda ke-C3, kuda ke-F6, dan peon ke-F4 dilanjutkan dengan D6, kuda ke-F3, kuda ke-C6, lalu gajah ke-C4. Langsung juga mengancam peon lemah F7 ke depan juga mempersiapkan rokade. Gajah ke-G4 langsung mengepin kuda, rokade, gajah ke-E7 mempersiapkan rokade, peon ke-D3, dan saat ini teman-teman bahwa peon memukul peon tentunya salah satu opsi tetapi cukup natural juga mengancam peon ini dengan kuda ke-H5. Dan lagi-lagi teman-teman disini juga putih membuat sebuah keputusan yang tepat dengan peon saat ini baru memukul peon. Langkah rokade salah satu opsi tentunya dipilih langsung natural juga memanfaat keimpinan dari kuda yaitu dengan kuda memukul kuda. Mengancam gajah juga mengepin kuda. Lagi-lagi sebuah tantangan bagi kita Anda pospede ini apa yang dimainkan oleh Johannes di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan yaitu dengan kuda memukul kuda lagi-lagi mengorbankan montri. Disini dengan senang hati hitam menerima karena apapun opsinya semisal bagaimana bang jika peon menerima kuda misalkan. Masalahnya gajah tetap akan memukul peon F7 skak. Raja berpindah gajah memukul kuda open skak. Setelah gajah menutup montri memukul gajah jelas unggul 2 perwira. Oke teman-teman dan pada kesempatan aslinya yaitu dengan gajah menerima montri. Maka dilanjutkan gajah memukul peon 5 F7 skak. Raja ke F8. Gajah memukul kuda open skak. Disini gajah menutup. Maka langkah spektakuler benteng memukul gajah skak. Di dalam posisi apabila montri menerima jelas kuda akan memforgen ke depan. Maka peon menerima dieksekusi dengan gajah ke H6 skak. Raja ke E7. Kuda ke D5 skak. Tidak ada pilihan kecuali raja ke E6. Gajah ke F7 skak. Tidak ada pilihan kecuali raja menerima kuda. Maka C3 teman-teman. Langkah selanjutnya bahwa gajah ke F4 tidak bisa ada yang mencegah. Semisal dilanjutkan langkah apapun opsi yang dilakukan oleh hitam. Semisal montri memberikan dirinya. Masalahnya gajah ke F4 dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman.